yang ketiga adalah kita bicara tentang trauma dari auricula jenis trauma sendiri yang kita tahu ada trauma tajam sama tumpul, kemudian trauma thermal, baik itu luka bakar maupun cek kimia nah ini lokasinya tentu saja karena di daerah temporal kita bisa mengenai auricula, tanalis, yang berat timpani maupun tulang temporal untuk berat timpani akan dibahas khusus di modul otologi 2 nah untuk saat ini kita belajar di auricula ya yang sudah ada slide-nya nanti slide berikutnya ini contoh trauma telinga luar pada auricula ya adalah serasi dari auricula jadi memang karena anatomi tadi yang dokter dia sampai karena anatomi dari auricula itu dominan apa namanya pulang lunas ya jadi memang sangat rentan sekali untuk terjadi luka atau lacerasi disini ada contoh trauma tajam ya disini bisa kita lihat gripnya mulai dari abdaki, lacerasi simple ataupun kompleks adakah kehilangan jaringan atau tidak adakah kursi atau tidak dan yang terakhir yang penting adakah komplikasi atau infeksi sekunder dari kejadian trauma tersebut kemudian untuk analis sendiri biasanya trauma itu karena sering ngorek-ngorek ya baik itu dengan jari, dengan menda misalnya kata-menda atau menda tajam lainnya ya ini bisa terjadi lacerasi juga pada analis ya terdarahnya juga cukup banyak sehingga perlu dilakukan evaluasi terdara apabila ada terdarahan dari analis auditaris terdara kemudian slide berikutnya kejadiannya ya lihat dari mekanisme traumanya ya ada nyeri pasti kalau seperti itu karena vaskularisasinya dan innervasinya cukup banyak di daerah auricula kemudian perdarahannya juga cukup banyak kalau ada lacerasi ataupun luka disana kemudian terlihat rasa penuh kalau kelainannya ada di analis dan membran timpani kemudian tanda tentu saja kita lihat ya dari auricula dan analis itu ada apa yang kita temukan apakah ada lacerasi apakah udin saja apakah hipremis ada darah atau tidak aktif atau tidak perdarahan disebut kemudian penata rasanaan seperti yang kita ketahui ya kalau ada perdarahan hentikan dulu perdarahannya bisa kendalikan dulu perdarahannya kemudian kalau ada lacerasi hebat dari auricula seperti yang contoh tadi kita harus bisa mengeksplorasi tulang rawan bisa mengeksplorasi perikondrium karena kita mencegah terjadinya infeksi sekunder dari tulang rawan kemudian kalau ada lacerasi yang cukup ringan kita bisa melakukan penjajan luka dan lebih gemang untuk keadaan di kanalis kita bisa lakukan air toilet ini wajib ya kalau ada misalnya perdarahan atau kelainan pada kanalis itu air toilet atau pembersihan pada liang kering itu harus dilakukan untuk mendapatkan mengeksplorasi pelainan traumanya itu sampai sejauh kemudian apabila pelainannya itu cukup luas kita harus memberikan antibiotik gunanya untuk apa? mencengah infeksi sekunder infeksi sekunder dapat mencetuskan terjadinya deformitas dari liang kering atau yang biasa kita sebut cauliflower kemudian kita lakukan rujuk kepada dokter THT untuk tata laksana lanjutan let's do it ya ini adalah salah satu dari pelainan auricula yang sering ini sering sekali kita temukan ya di klinik ya tentang pseudo otematum ya secara ringkas pseudo otematum ini kompetensinya tiga ya ya oh empat jadi kalau empat berarti kita harus bisa membiagnosis dan melakukan tata laksana dari kondisi tersebut ya kausanya adalah trauma tumpul biasanya ya tangan jewer gosok-gosok atau terpukul misalnya atlet ya nih atlet karate kah atau atlet pinju kah yang memang trauma pada daerah telinga itu gak bisa dihindari bulat gitu ya misalnya ya jadi bisa terjadi pseudo otematum nah untuk membuktikan ini pseudo otematum atau bukan kita bisa melakukan fungsi pada benjolan tersebut kita raba ya dari apa namanya pemeriksaannya kita raba itu gambarannya seperti pista ya jadi kita fungsi isinya apa kalau dia pseudo otematum isinya adalah serum ya jadi isinya kekuningan enter gitu ya kemudian tandanya dijalannya tuh biasanya pasien mengeluhkan ya ada benjolan tambah lama mungkin sering digosok-gosok dipegang-pegang tambah gede benjolannya kemudian rasanya tebal ya rasanya tebal di daerah tersebut ya sering diusok-usok ditambah gede ya kemudian terapinya adalah fungsi atau aspirasi sayaran kemudian adalah fiskasi fiskasi-nya bisa dengan perban maupun pekanan yang lain misalnya dengan penggunakan gips atau splint ya untuk skill ini mungkin bisa apa namanya bisa kita ajarkan nanti prinsipnya sih airannya dikeluarkan kemudian kita berikan fiksasi ya bisa perban kuat kemudian ataupun gips nah yang krusial adalah infeksi jangan terjadi pada kasus-kasus seperti ini jadi boleh kita berikan antibiotik atau apabila kita yakin bahwa itu tempat itu steril kita tidak melakukan interkesi banyak kita lakukan fiksasi ya kita tidak melakukan ketik cegahlah jangan sampai ada infeksi serunya kalau tidak nanti akan terjadi poliflaun kemudian berikutnya adalah otematon ya ini hampir sama dengan yang lain cuma yang beda adalah isinya pada saat mekanismenya pun kurang lebih sama ya jadi terdapat patologi di daerah perikondrium dan kondrium ya jadi ada di daerah situ bukan subkutis jadi makanya harus dilakukan fiksasi setelah kita lakukan aspirasi isinya adalah darah gejalanya sama terapinya pun kurang lebih sama ya poin pentingnya adalah cegah cegahat terjadinya infeksi sekunder supaya tidak terjadi kaudit lawat tidak terjadinya